Intro Ya balik lagi sama gue Chris Dugit dan channel GSL guys Sekarang gue akan react day 6 Ini judulnya better better guys Cuman kalian ngirimin yang versi live video nih guys Gue gak tau seperti apa bentuknya Lagu original ini juga gak pernah denger gue Jadi gue jujur ya gue selalu medesik selalu excited guys Karena biasa faktor anak band guys Oke sebelum kita mulai semuanya kita intro dulu guys Cepel Oke gue udah ketemu videonya nih guys Kita langsung buka aja guys ya Gue penasaran sih sama day 6 yang better better Tapi disini coba gue pengen penasaran Ada penjelasan mengenai albumnya gak guys Mungkin bisa gue kepoin nanti di spotify guys Ini albumnya oke yang dari moonrise guys ya Ini kayaknya menjadi utang gue juga Karena gue belum pernah react ya Sejauh ini yang judulnya better better Apa udah pernah? Kalian bisa guys tau di bawah Oke guys kita langsung react aja guys Versi better better yang live nih guys Langsung 1 2 ceplok Wih nice Ini dia beda ruangan guys Ini tujuannya sih Soalnya kan suara gitar itu bisa direct Suara apa Bass bisa direct ke mixer maksudnya Kalau drum mau gak mau Dia kayak harus terpisah guys Karena dia pengen dapet suara yang gak terlalu Mungkin ruangannya ini nyari yang lebih sempit Jadi bisa di mixing lebih enak guys ya Jadi tujuan ini mereka beda ini Itu ruangan kan Beda ruangan guys Gue suka tuh ada yang di belakang tuh Dikasih sequencer sama si one pill guys ya Suara-suara Apa reverse Gitu gitu guys Sequencer juga bagus Itu tone Bassnya di panning gak sih Dung Kanan Dung Giri letih Oh belum sequencer Masih bagian Belum main nih siangki Oke live ya Nice Kibote soundnya enak banget sih Gila Gue suka tone warnanya nih Yang di dalam tuh Karena pake lampunya yang sedikit warm ya guys Di luar dikasih yang lebih nuansa Lebih biru Gue suka jadi kontras banget Eh bener-bener di jalan gak sih Asli keren abis konsepnya Ini gue sempet nge-react tuh Eh bukan nge-react sih Gue sempet denger Band Scary Pockets guys Tipenya kayak begini Dan yang ke suka banget Suaranya di blend Pake distorsi gainnya kayak di gedein gitu guys Jadi kayak high gain Kompres Kompres banget ya Bassnya Nice papa Waduh Gila suaranya Gila pukulannya down guys Itu bener-bener tepat Dia pede Tone nya enak banget guys Gak miss gitu guys Keren sih Keren ya Oh ada itu Wow Asli ini Ini gue suka banget style Style ini yang performingnya guys Gue gak tau Gue ngeliatnya keren aja nge-band gitu Ini apa yang jadinya basking ya guys Bukan nih Enggak ya Seharusnya gak ya Keren nih Nice Oke Dia kayaknya Eh pake gak sih Tunggu dong Bentar guys ya Ya dia pake Lalu tuh Si papa nginjak Bukan nginjak ini guys ya Dia nginjak stormbox nih guys Jadi dia pake distorsi disini Si papa Kayak overdrive sorry Nih Nih Oke Itu membuktikan ini live banget guys Jadi Apapun yang dikontrol Biasanya kan suka dikontrol Kalo kayak semacam overdrive Atau gak stormbox Biasanya kan Ada operator di belakang guys Kalo ini manual Mereka mencet sendiri semua Nice Itu keren deh Dia punya sequence Gila nih orang nih guys Si Wompil Dia nyiptain soundnya Mungkin kalian Ada beberapa orang yang Gak teropor dulu Ke bagian detailing Seperti itu guys ya Tapi liat Di bagian sequence disini guys Itu desainnya Oke banget Nih Tuh Tuh Ada Guys itu semua di desain guys Patternnya guys Nice banget Uh nice Aduh ini surga banget Suaranya Yangke tuh guys Jadi karakter Nih kalo misalkan kalian Pernah denger lagunya Mr. Big guys Itu kan Billy Sihan basisnya guys Itu punya karakter basisnya Kuat banget guys Yangke gue nemuin juga Soundnya seperti ini guys Kayak Adam Stallone 7 juga Sound bassnya Mili-nya kayak bini-bini guys Sedikit-sedikit high gain Nih Dipas masuk Yangke disini guys 1, 2, 3 Sikat Bang Iya kan guys Nice Kenapa gue peduli itu guys Karena kalo suaranya begitu Ini bukan Bukan D6 mungkin guys Ini suaranya kan lebih Lebih gak agresif Kalo dia gak pake sound itu guys Itu Pentingnya sebuah instrumen Dengan pemilihan sound yang tepat guys Di sebuah satu lagu guys Oh nice Sound drumnya Tuh Bang Dia ngambil Jadi hampir semua Frekuensi diambil Masih Yangke Wow Tone drumnya tepat banget ya Oke Si Jay Suaranya sedikit Ambil overdrive Tapi dari bawaan preamp guys Jadi gainnya digedein Jadi dia gak terlalu Terlalu dirtynya sih Ini lebih kasar suaranya Si gitarnya sih Kok gue jeliribat ngomongnya Si Sungjin Si Sungjin suaranya Karena dia pake overdrive Tambahan Pendal stormbox guys Oke Suara udah lah guys Dia pake Oke overheadnya dia pake Apa nih Aduh gak keliatan guys Ini pensil guys Ini pensil guys Pensil Pensil condensor nih Ini juga pake pensil Ini pake dynamic baru Dynamic Ini dynamic High hatnya juga Iya Wah gokil Keren settingannya guys Dapet tone drumnya Gue suka sih guys Ini maksudnya Ini ruangan Bisa dibilang Berantakan Secara Ini guys Yang gak terlalu Berbentuk Kayak bulat gitu Jadi apa Persegi Jadi ini sound Akan lebih ke capture Di monitor Di condensor Itu lebih enak sih Seharusnya Nice Suara simbolnya enak sih Suara gitar papa Sapi Sapi banget guys Asik Dede Suara floor Floor tomnya Yang dipukul sekarang tuh guys Itu namanya floor tom by the way Ada resonansi disitu Keren Oh nice Dan kayaknya tuh Di mixingnya tuh Di EQnya tuh Highnya rada diangkat Jadi suaranya lebih Gila Ada suara highnya guys Tuh Oh Seperti gue bilang Dari pertama kali guys Mengenai sound Drama si Doon Doon tuh seneng banget Todongan di bawahnya Di snarenya tuh Si seleranya berasa Berasa gak dia pas mukul Ada bunyi Si seler di bawah Snare drum Di bottomnya Disini guys Dan tuningnya asik banget guys Tuningin drama enak banget Itu karakter Gibson guys Kayak dark gitu Nice Aduh papa suaranya Wow Ini sejelas nih guys Ini kalo misalkan Mereka ngeluarin album solo Masing-masing Gue yakin laku sih guys Jay aja Ngelarin each to laku Yang king Ngelarin yang dia sendiri Solo Keren juga guys Papa nyanyi Afraid Voice set One pill gue belum dapet nih guys Waktu dia lagi nyanyi Buat solo albumnya dia Mungkin kalo temen-temen bisa Ngasih link Bisa taruh di bawah guys Kalo dede suaranya kan lebih Ngebahas-gebahas Tenang-tenang gimana gitu guys Lanjut lagi Oh itu YSM 900 ya tadi Si J Marshawn Tuh suara J Nice ya Soundnya Papa tuh men Ini by the way Balance nya Balance nya gak Seperti biasa gue denger Day6 ya Papa lebih di tengah nih Biasanya dibuang ke kanan Ya sesuai positioning lah ya Nice Asik ya British banget ya Nice Oh nice guys Ini nice Gila better-better lagunya Ini gue pause dulu guys ya Ini lagu Gue Bingung guys Kalo denger Day6 guys Gue gak nemuin sama sekali Lagu jelek guys Sama sekali Seperti yang menghiasi gue tuh Album Apa Demon Apa itu guys Itu ada beberapa lagu kayak Rescue Me Steel Itu udah lagu favorit banget guys Steel Terus ada lagunya Congratulation You Are Beautiful Itu hampir gue dengernya setiap malam guys Gue terinspirasi banget Cara mereka penning Tone drumnya Suara gitarnya Sound Cara mereka nyanyi Itu bener-bener mereka menjiwai banget guys Mereka emang passion banget di musik guys Jadi itu soundnya tuh enak banget di denger guys Sama operator mixingnya gue gak tau siapa Tapi yang pasti itu mereka mendapatkan end result yang kita terima sekarang Itu keren banget guys Oke guys Sekian dulu dari gue Thank you for watching Jangan lupa untuk kasih komentar lagi di bawah Link-link video-video Apalagi yang heboh-heboh seperti ini guys Ini gue suka banget Kalo lo denger-denger Apalagi kalo udah live Waduh itu udah Udah nyerah gue Pasti keren guys Oke guys Thank you for watching Jangan lupa untuk like, share, and comment di video Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe guys Thank you for watching Bye-bye Bye-bye